Presiden Amerika Serikat Joe Biden membujuk 50 negara di Afrika untuk menjauhi Rusia. Biden menjanjikan peningkatan investasi dan juga bantuan pada saat dia berjuang mempertahankan dukungan para pemimpin benua Afrika dengan kampanyenya menghukum dan juga mengisolasi Rusia atas konflik Ukraina. Negara-negara Afrika sebagian besar bertentangan dan semakin frustasi atas upaya Biden menggalang dukungan untuk Kiev dan kecaman global terhadap Rusia. Hal tersebut dipaparkan Washington Post pada Rabu lalu. Pemerintahan Biden mengadakan KTT pemimpin Amerika Serikat Afrika pertama kali di Washington dalam 8 tahun menjanjikan 15 miliar dolar Amerika investasi baru di benua Afrika. Harapan kalau tadi sudah libur tuh invasi antara Rusia dan Ukraina di Desember ini dan pengennya sih berlanjut tapi kalau gerak-gerik dari Amerika kayak gini kayaknya bayangnya masih bisa berlanjut lagi 2023. Ya betul sekali karena memang ya kalau dilihat dari sebuah negara yang tidak memiliki histori konflik yang ngapain juga menjauhi Rusia begitu. Tapi kemudian Amerika sebagai negara super power ya gitu dalam tanda kutip memang memiliki apa semacam kendali lah ya dan juga mengiming-imingi dengan oke kalau Anda negara-negara di Afrika mau menjauhi Rusia nanti saya tanamkan investasi gitu. Oke sebenarnya ketika ada persaingan ataupun ada konflik itu biasanya memang terjadi ya dan ini dinyatakan juga oleh Bubun via 0208 salah satu netizen melalui akun Instagram yang sudah kita capture katanya persis kayak kawanan di satu circle padahal dia yang selisih sama satu orang tapi ngajak-ngajak orang lain buat benci sama orang yang dia benci. Oke berikutnya ada lapor terus underscore Jakarta masalahnya pernah nggak Rusia bikin ulah di Afrika kalau nggak pernah ya mungkin kecil kemungkinannya negara-negara di Afrika akan memusuhi Rusia. Oke kemudian juri.lim bukannya suara perdamaian malah tambah rumit ekonomi dunia. Iya emang akan lebih rumit jika semakin banyak negara yang terlibat dalam konflik kembangan dari geopolitik yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina makin ribet jadinya nanti.